Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Dukung kami jangan lupa klik, like dan subscribe. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kami yang membuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma soliala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya robbalalamin. Dibacakan, terjemah kitab puasa sahih muslim. Yang benar datangnya dari Allah yang salah dari kami yang mengupload. 1. Bab Keutamaan Bulan Ramadhan 1. 1079, Yahya bin Ayub, Kutaibah, dan Ibnu Hujar telah menceritakan kepada kami. Mereka berkata, Ismail bin Jafar menceritakan kepada kami. Dari Abu Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah Rodiaullohu Anhu. Bahwa Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda. Apabila bulan Ramadan telah datang, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. 2. Harmala bin Yahya telah menceritakan kepadaku, Ibnu Wah mengabarkan kepada kami, Yunus mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Shihab, dari Ibnu Abu Anas. Bahwa ayahnya menceritakan kepadanya, bahwa beliau mendengar Abu Hurairah Rodiaullohu Anhu mengatakan, Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda. Apabila di bulan Ramadan, maka pintu-pintu rahmat dibuka, pintu-pintu neraka jahannam ditutup, dan setan-setan dirantai. Muhammad bin Hatim dan Al-Huani telah menceritakan kepadaku. Keduanya berkata, Yaakub menceritakan kepada kami, Ayahku menceritakan kepada kami, dari Solih, dari Ibnu Shihab, Nafi bin Abu Anas menceritakan kepadaku. Bahwa ayahnya menceritakan kepadanya, bahwa beliau mendengar Abu Hurairah Rodiaullohu Anhu mengatakan, Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, apabila masuk bulan Ramadan, semisal hadis tersebut. 2. Bap wajib berpuasa Ramadan karena melihat hilal dan berbuka karena melihat hilal dan jika tertutup awan pada awal berpuasa atau akhir berpuasa, maka disempurnakan hitungan bulan menjadi tiga puluh hari. 3. 1080, Yahya bin Yahya telah menceritakan kepada kami, beliau berkata, Aku membaca di hadapan Malik, dari Nafi, dari Ibnu, Umar Rodiaullohu Anhumah, dari Nabi Solalohu alaihi wasalam. Bahwa beliau menjelaskan Ramadan, kemudian beliau bersabda, Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal, dan jangan kalian berbuka, berhenti puasa dengan masuknya bulan syawal, hingga kalian melihatnya, Dan jika kalian terhalangi awan, maka hitunglah. 4. Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami, Abu Usamah menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi, dari Ibnu, Umar Rodiaullohu Anhumah, Bahwasannya Rasulullah Solalohu alaihi wasalam menyebutkan Ramadan lalu beliau menggerakkan kedua tangan beliau seraya berkata, Bulan itu begini dan begini dan begini, kemudian beliau menekuk ibu jari pada kali yang ketiga. Maka berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya, dan jika tertutup awan maka hitunglah 30 hari. Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami, Ayahku menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, dengan sanat ini. Beliau bersabda, dan jika tertutup awan, maka hitunglah 30, seperti hadit Abu Usamah, 5. Ubaidullah bin Said telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Said menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah, dengan sanat ini. Dan beliau berkata, Rasulullah Solalohu alaihi wasalam menyebutkan Ramadan lalu bersabda, bulan itu 29, bulan itu begini dan begini dan begini. Beliau berkata, maka hitunglah, namun beliau tidak berkata, 30, 6. Zuhair bin Harp telah menceritakan kepadaku, Ismail menceritakan kepada kami, dari Ayub, dari Nafi, dari Ibnu Umar Rodiaullohu anhumah. Beliau berkata, Rasulullah Solalohu alaihi wasalam bersabda, bulan itu ada 29 hari, maka janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka sampai kalian melihatnya. Dan jika tertutup awan, maka hitunglah, 7. Humait bin Masada al-Bahili telah menceritakan kepadaku, Bisir Ibnu Mufadal menceritakan kepada kami, Salama bin Al-Qomah menceritakan kepada kami, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar Rodiaullohu anhumah. Beliau berkata, Rasulullah Solalohu alaihi wasalam bersabda, bulan itu 29 hari, jika kalian telah melihat hilal, maka berpuasalah. Dan jika kalian telah melihatnya, maka berbukalah, dan jika tertutup awan, maka hitunglah, 8. Harmalah bin Yahya telah menceritakan kepadaku, Ibnu Wah mengabarkan kepada kami, Yunus mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab. Beliau berkata, Salim bin Abdullah menceritakan kepadaku, bahwa Abdullah bin Umar Rodiaullohu anhumah. Beliau berkata, Aku mendengar Rasulullah Solalohu alaihi wasalam bersabda, jika kalian telah melihat hilal, maka berpuasalah. Dan jika kalian telah melihatnya, maka berbukalah, dan jika tertutup awan, maka hitunglah, 9. Yahya bin Yahya, Yahya bin Ayub, Kutaibah bin Said, dan Ibnu Hujer telah menceritakan kepada kami. Yahya bin Yahya berkata, Telah mengabarkan kepada kami. Selain beliau berkata, Ismail bin Jafar menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, bahwa beliau mendengar Ibnu Umar Rodiaullohu anhumah. Beliau berkata, Rasulullah Solalohu alaihi wasalam bersabda, Bulan itu ada 29 malam, janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka hingga kalian melihat hilal. Kecuali jika tertutup awan, jika tertutup awan, maka hitunglah, 10. Harun bin Abdullah telah menceritakan kepada kami, Rauh bin Ubadah menceritakan kepada kami, Zakaria bin Ishaq menceritakan kepada kami, Amr bin Dinar menceritakan kepada kami. Bahwa beliau mendengar Ibnu Umar Rodiaullohu anhumah berkata, Aku mendengar Nabi Solalohu alaihi wasalam bersabda, Bulan itu begini, begini, dan begini. Dan beliau melipat ibu jari pada kali yang ketiga. Sebelas, Hajjaj ibn Sisyair telah menceritakan kepadaku, Hasan al-Ashyab menceritakan kepada kami, Syaiban menceritakan kepada kami, dari Yahya, beliau berkata, Abu Salamah mengabarkan kepadaku, bahwa beliau mendengar Ibnu Umar Rodiaullohu anhumah berkata, Aku mendengar Rasulullah Solalohu alaihi wasalam bersabda, Bulan itu ada 29 hari. Dua belas, Sahel bin Usman telah menceritakan kepada kami, Ziyad bin Abdullah al-Baqai menceritakan kepada kami, Dari Abdul Malik bin Umair, dari Musa bin Talah, dari Abdullah bin Umar Rodiaullohu anhumah, Dari Nabi Solalohu alaihi wasalam, beliau bersabda, Bulan itu begini, begini, dan begini, 10, 10, dan 9. Tiga belas, Ubaidullah bin Muaz telah menceritakan kepada kami, Ayahku menceritakan kepada kami, Syubah menceritakan kepada kami, dari Jabalah, beliau berkata, Aku mendengar Ibnu Umar Rodiaullohu anhumah, beliau berkata, Rasulullah Solalohu alaihi wasalam bersabda, Bulan itu begini, begini, dan begini. Beliau mengepakkan dua tangan dua kali dengan semua jari jemari beliau, dan mengurangi ibu jari yang kanan atau kiri pada kali yang ketiga. Empat belas, Muhammad bin Musana telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Jafar menceritakan kepada kami, Syubah menceritakan kepada kami. Dari Ukbah bin Huraids, beliau berkata, Aku mendengar Ibnu Umar Rodiaullohu anhumah, Beliau berkata, Rasulullah Solalohu alaihi wasalam bersabda, Bulan itu ada 29 hari. Syubah membentangkan kedua tangannya tiga kali, dan beliau menurunkan ibu jarinya pada kali yang ketiga. Ukbah berkata, Aku menyangka dia berkata, Bulan itu ada 30 hari. Beliau membentangkan dua telapak tangan beliau tiga kali. Lima belas, Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami, Gundar menceritakan kepada kami, dari Syubah. Dalam riwayat lain, Muhammad bin Musana dan Ibnu Bashar telah menceritakan kepada kami. Ibnu Musana berkata, Muhammad bin Jafar menceritakan kepada kami, Syubah menceritakan kepada kami. Dari Al-Aswad bin Khois, beliau berkata, Aku mendengar Syed bin Amr bin Syed bahwa beliau mendengar Ibnu Umar Rodiaullohu anhumah menceritakan hadit, dari Nabi Solalohu alaihi wasalam. Beliau bersabda, Sesungguhnya kita adalah umat yang umi, kita tidak menulis dan tidak menghitung. Bulan itu begini, begini, dan begini, beliau menggenggam ibu jari pada kali yang ketiga, dan bulan itu begini, begini, dan begini, yakni sempurna tiga puluh. Muhammad bin Hatim telah menceritakan hadit ini kepadaku. Ibnu Mahdi menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Al-Aswad bin Khois, dengan sanat ini. Namun, beliau tidak menyebutkan pada bulan yang kedua lafaz, tiga puluh. Enam belas, Abu Kamil Al-Jahdari telah menceritakan kepada kami. Abdul Wahid bin Ziyad menceritakan kepada kami, Al-Hasan bin Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Sad bin Ubaidah. Beliau berkata, Ibnu Umar Rodiaullohu anhumah mendengar seseorang laki-laki mengatakan, malam ini malam pertengahan bulan. Lalu beliau bertanya kepadanya, Bagaimana engkau mengetahui bahwa malam ini adalah pertengahan bulan? Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, bulan itu begini, begini, beliau memberi isyarat dengan sepuluh jari jemari beliau dua kali, dan begini, pada kali yang ketiga beliau memberi isyarat dengan seluruh jari jemari dan menahan atau meninggalkan ibu jari beliau. 17.1081 Yahya bin Yahya telah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Sad mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Said bin Al-Musayyab, dari Abu Hurairah Rodiaullohu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian telah melihat Hilal, Ramadan, berpuasalah kalian. Dan apabila kalian telah melihatnya, Hilal Syawal, berhentilah berpuasa. Apabila kalian terhalangi awan, berpuasalah sebanyak 30 hari. 18.Abdurrahman bin Salam al-Jumahi telah menceritakan kepada kami, Ar-Rabi bin Muslim menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah Rodiaullohu anhu. Bahwa Nabi SAW bersabda, berpuasalah kalian berdasarkan rukyat, Ramadan, dan berhentilah berpuasa berdasarkan rukyat, syawal. Apabila kalian terhalangi awan, sempurnakanlah hitungan bulan itu. 19.Abdurrah bin Mu'as telah menceritakan kepada kami, Ayahku menceritakan kepada kami, Syubah menceritakan kepada kami. Dari Muhammad bin Ziyad, beliau berkata, Aku mendengar Abu Hurairah Rodiaullohu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Berpuasalah kalian berdasarkan rukyat, Ramadan, dan berhentilah berpuasa berdasarkan rukyat, syawal. Apabila hilal tertutupi awan dari kalian, maka hitunglah menjadi 30. 20. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bisir al-Abdi menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Umar menceritakan kepada kami. Dari Abu Zinat, dari Al-Araj, dari Abu Hurairah Rodiaullohu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah SAW pernah menyebut hilal. Lantas beliau bersabda, Apabila kalian telah melihat hilal, Ramadan, maka berpuasalah. Dan bila kalian sudah melihatnya, hilal syawal, berhentilah berpuasa. Apabila kalian terhalangi awan, hitunglah menjadi 33. Bab, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa satu atau dua hari. 21.1082, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami, Abu Bakar berkata, Waki, menceritakan kepada kami, dari Ali bin Mubarak, dari Yahya bin Abu Kasir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah Rodiaullohu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari, kecuali seseorang yang sudah rutin berpuasa, maka silakan ia tetap berpuasa hari itu. Yahya bin Bisir al-Hariri telah menceritakan hadit ini kepada kami, Muawiyah bin Salam menceritakan kepada kami. Dalam riwayat lain, Ibnu Musana telah menceritakan kepada kami, Abu Amir menceritakan kepada kami, Hisham menceritakan kepada kami. Dalam riwayat lain, Ibnu Musana dan Ibnu Abu Umar telah menceritakan kepada kami, mereka berdua berkata, Abdul Wahab bin Abdul Majid menceritakan kepada kami, Ayub menceritakan kepada kami. Dalam riwayat lain, Zuhair bin Harp telah menceritakan kepada aku, Hussein bin Muhammad menceritakan kepada kami, Syaiban menceritakan kepada kami, mereka semua dari Yahya bin Abu Kasir, dengan sanat ini, semisal itu. 4. Bab Satu Bulan Bisa 29 Hari, 22, 1083, Abde bin Humaid telah menceritakan kepada kami, Abdur Razak mengabarkan kepada kami, Mamar mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersumpah untuk tidak masuk ke kediaman istri-istri beliau selama sebulan. Az-Zuhri berkata, Urwah mengabarkan kepada aku, dari Aisyah Rodyaulohu, Anha, beliau mengatakan, ketika telah berlalu 29 malam, sebagaimana yang aku hitung, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke tempat tinggalku. Aisyah mengatakan, beliau memulai denganku. Aku pun mengatakan, Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah bersumpah untuk tidak masuk ke kediaman kami selama sebulan. Namun engkau sudah masuk ketika baru 29 malam. Aku telah menghitungnya. Beliau pun bersabda, sesungguhnya satu bulan ada yang 29 malam. 23.1084, Muhammad bin Rum telah menceritakan kepada kami, Al-Laits mengabarkan kepada kami. Dalam riwayat lain, Kutaibah bin Said telah menceritakan kepada kami dan redaksi ini milik beliau. Laits menceritakan kepada kami, dari Abus Zubair, dari Jabir Rodyaulohu, Anhu. Bahwa beliau berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menjauhi para istrinya selama sebulan. Lalu beliau keluar menemui kami setelah 29 hari. Kami berkata, hari ini baru lewat 29 hari. Beliau bersabda, bulan ini hanya beliau mengangkat kedua telapak tangannya sebanyak tiga kali dan beliau menahan satu jarinya di terakhir kalinya. 24.1084, Harun bin Abdullah dan Hajaj Ibn Sisyair telah menceritakan kepada ku. Keduanya mengatakan, Hajaj bin Muhammad menceritakan kepada kami. Beliau berkata, Ibnu Juraic mengatakan, Abus Zubair mengabarkan kepadaku. Bahwa beliau mendengar Jabir bin Abdullah Rodyaulohu, Anhumah mengatakan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menjauhi para istrinya selama sebulan. Lalu beliau keluar menemui kami pada keesokan hari ke-29. Sebagian orang-orang mengatakan, Wahai Rasulullah, pagi ini baru lewat 29 hari. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sesungguhnya sebulan bisa 29 hari. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendekatkan kedua tangannya sebanyak tiga kali, Dua kali dengan seluruh jari jemari kedua tangan beliau dan kali yang ketiga dengan sembilan jari beliau. 25.1085 Harun bin Abdullah telah menceritakan kepadaku. Hajaj bin Muhammad menceritakan kepada kami. Beliau berkata, Ibnu Juraic mengatakan, Yahya bin Abdullah bin Muhammad bin Saifi mengabarkan kepadaku. Bahwa Iqrimah bin Abdurrahman Ibnul Harits mengabarkan kepadanya, Bahwa Umu Salamah Rodiaullahu, Anha mengabarkan kepadanya, Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersumpah untuk tidak masuk menemui sebagian istrinya selama satu bulan. Ketika telah berlalu 29 hari, Beliau mendatangi mereka di pagi atau sore hari. Lalu dikatakan kepada beliau, Engkau telah bersumpah, Wahai Nabi Allah, Untuk tidak masuk menemui kami selama satu bulan. Beliau bersabda, Sesungguhnya satu bulan ada yang 29 hari. Ishaq bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami, Rauh mengabarkan kepada kami. Dalam riwayat lain, Muhammad Ibnul Musana telah menceritakan kepada kami, Ad-Dahak, yakni Abu Asyim, Menceritakan kepada kami, Semuanya dari Ibnu Juraic, Dengan sanat ini, Semisal hadis tersebut. 26.1086, Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bisir menceritakan kepada kami, Ismail bin Abu Halid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sad menceritakan kepadaku, Dari Sad bin Abu Waqas Rodiaullohu Anhu. Beliau mengatakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menepukkan satu tangan beliau ke tangan lainnya seraya bersabda, Satu bulan itu begini dan begini. Lalu beliau mengurangi satu jari beliau pada kali yang ketiga. 27. Al-Qasim bin Zakaria telah menceritakan kepadaku, Hussein bin Ali menceritakan kepada kami, Dari Zaidah, Dari Ismail, Dari Muhammad bin Sad, Dari ayahnya Rodiaullohu Anhu, Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, Satu bulan itu begini, Begini, Dan begini. Sepuluh, Sepuluh, Dan sembilan satu kali, Muhammad bin Abdullah bin Kuzats telah menceritakan hadis tersebut kepadaku, Ali Ibnul Hasan bin Syakik dan Salamah bin Sulaiman menceritakan kepada kami. Keduanya mengatakan, Abdullah Ibnul Mubarak mengabarkan kepada kami, Ismail bin Abu Halid mengabarkan kepada kami, Dalam sanat ini, Semakna hadis keduanya. 5. Bab penjelasan bahwa setiap negeri memiliki rukyat sendiri dan bahwa apabila mereka telah melihat hilal, Maka hukumnya tidak berlaku bagi negeri yang jauh dari mereka. 28.1087, Yahya bin Yahya, Yahya bin Ayub, Kutaibah, dan Ibnu Hujer telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Yahya mengatakan, telah mengabarkan kepada kami. Yang lain mengatakan, Ismail bin Jafar menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Abu Harmalah, dari Kuraib, bahwa Umul Fadl bin Tul Harids mengutusnya kepada Muawiyah yang berada di Syam. Kuraib mengatakan, aku tiba di Syam, lalu aku pun menunaikan keperluannya. Hilal bulan Ramadan tampak ketika aku berada di Syam, aku melihat hilal itu pada malam Jumat. Kemudian, aku tiba di Madinah di akhir bulan. Abdullah bin Abbas rodiyaulohu, Anhumah bertanya kepadaku. Kemudian beliau menyebutkan tentang hilal dan bertanya, kapan kalian melihat hilal? Aku menjawab, kami melihatnya pada malam Jumat. Ibnu Abbas bertanya memastikan, apakah engkau benar-benar melihatnya? Aku mengatakan, ya, bahkan orang-orang pun melihatnya dan mereka berpuasa. Begitu pula Muawiyah. Ibnu Abbas berkata, akan tetapi kami baru melihatnya pada malam Sabtu. Jadi kami akan tetap berpuasa sampai menyempurnakan 30 hari atau sampai kami melihat hilal. Aku mengatakan, tidakkah engkau mencukupkan dengan rukyat Muawiyah dan puasa beliau? Ibnu Abbas mengatakan, tidak, demikianlah Rasulullah SAW memerintahkan kami. Yahya bin Yahya ragu pada kata, Nak Tafi, kami mencukupkan, atau tak Tafi, engkau mencukupkan. Enam, bab tenggang waktu hilal untuk dapat dilihat. 29.1088 Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami. Muhammad bin Fudail menceritakan kepada kami. Dari Husain, dari Amr bin Murah, dari Abul Bahtari, beliau berkata, kami pernah keluar untuk menunaikan umrah. Ketika kami singgah di Lembah Nahlah, beliau berkata, kami berusaha melihat bulan sabit. Sebagian orang berkata, bulan ini berumur tiga malam. Sebagian yang lain berkata, bulan ini baru berumur dua malam. Abul Bahtari berkata, kami pun bertemu Ibnu Abbas. Lalu kami berkata, sesungguhnya kami telah melihat bulan sabit. Sebagian orang berkata, bulan tersebut berumur tiga malam. Sebagian yang lain mengatakan, bulan tersebut baru berumur dua malam. Ibnu Abbas bertanya, malam kapan kalian melihat hilal? Abul Bahtari berkata, kami menjawab, pada malam ini dan ini. Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memberi tenggang waktu hilal untuk dapat dilihat. Jadi bulan tanggal satu adalah di malam kalian melihatnya. Tiga puluh, Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami. Gundar menceritakan kepada kami, dari Syubah. Dalam riwayat lain, Ibnu Musana dan Ibnu Bashar telah menceritakan kepada kami. Keduanya mengatakan, Muhammad bin Jafar menceritakan kepada kami. Syubah mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Murah. Beliau mengatakan, Aku mendengar Abul Bahtari mengatakan, kami melihat hilal bulan Ramadan dalam keadaan kami berada di Zatu Irk. Kami mengutus seseorang kepada Ibnu Abbas Rodiyallahu Anhumah untuk bertanya kepada beliau. Ibnu Abbas Rodiyallahu Anhumah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memberi tenggang waktu hilal untuk dapat dilihat. Sehingga, apabila kalian tidak melihatnya, maka sempurnakanlah hitungan bulan. 7. Bab penjelasan makna sabda Nabi SAW, dua bulan hari raya tidak berkurang. 31.1089, Yahya bin Yahya telah menceritakan kepada kami. Beliau berkata, Yazid bin Zurai, mengabarkan kepada kami, dari Halid, dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, dari ayahnya Rodiyallahu Anhu, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, dua bulan hari raya tidak berkurang, yaitu Ramadan dan Zulhijjah. 32. Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami. Beliau berkata, Mutamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dari Ishak bin Suwaid dan Halid, dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, dari Abu Bakrah. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua bulan hari raya tidak berkurang, di dalam hadis Halid, dua bulan hari raya, yaitu Ramadan dan Zulhijjah. 8. Bab penjelasan bahwa mulainya puasa terjadi dengan terbitnya fajar, bahwa boleh baginya untuk makan atau selainnya sampai fajar terbit. Penjelasan sifat fajar yang berkaitan dengan hukum-hukum mulainya puasa dan masuknya waktu salat subuh serta selain itu. 33. 1090. Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami. Abdullah bin Idris menceritakan kepada kami, dari Hussein, dari Asisya Bi, dari Adi bin Hatim Rodiaulohu, Anhu, beliau berkata, ketika turun ayat, hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Al-Quran Surat Al-Baqarah 187, Adi bin Hatim berkata kepada beliau, Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menjadikan dua tali di bawah bantalku, satu tali berwarna putih dan satu tali berwarna hitam. Aku mengetahui malam dari siang, menggunakan dua tali itu, Rasulullah SAW, Alayhi wassalam, sungguh bantalmu benar-benar lebar, ayat itu sebenarnya bermakna hitamnya malam dan putihnya siang. 34. 1091. Ubaidullah bin Umar Al-Kawariri telah menceritakan kepada kami. Fudail bin Sulaiman menceritakan kepada kami. Abu Hazim menceritakan kepada kami. Sahel bin Sad menceritakan kepada kami. Beliau berkata, ketika turun ayat ini, dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam. Quran Surat Al-Baqarah 187, beliau berkata, Dahulu ada lelaki yang mengambil seutas benang putih dan seutas benang hitam, dia makan sampai bisa membedakan keduanya. Hal itu terjadi sampai Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, yaitu Fajar Quran Surat. Al-Baqarah 187, sehingga hal itu menjadi jelas. 35. Muhammad bin Sahel Ad-Tamimi dan Abu Bakar bin Ishaq telah menceritakan kepadaku. Keduanya berkata, Ibnu Abu Mariam menceritakan kepada kami. Abu Ghassan mengabarkan kepada kami. Abu Hazim menceritakan kepadaku. Dari Sahel bin Satrodiyaullohu Anhu. Beliau berkata, Ketika ayat ini turun, dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam. Quran Surat Al-Baqarah 187, beliau berkata, Dahulu ada seseorang yang apabila ingin puasa, dia mengikatkan benang hitam dan benang putih di kedua kakinya. Dia tetap makan dan minum sampai dua benang itu tampak dengan jelas. Lalu Allah menurunkan lanjutan ayat tersebut, yaitu Fajar Quran Surat, Al-Baqarah 187. Maka mereka pun mengetahui bahwa yang dimaksud oleh ayat itu adalah malam dan siang, 36, 1092, Yahya bin Yahya dan Muhammad bin Rum telah menceritakan kepada kami. Keduanya berkata, Al-Laits mengabarkan kepada kami. Dalam riwayat lain, Kutaibah bin Said telah menceritakan kepada kami. Laits menceritakan kepada kami. Dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, dari Abdullah Rodiaulohu, Anhu, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda. Sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan masih di waktu malam. Jadi, silakan makan dan minum sampai kalian mendengar azan Ibnu Umum Maktum. 37. Harmalah bin Yahya telah menceritakan kepada kami. Ibnu Wah mengabarkan kepada kami. Yunus mengabarkan kepadaku. Dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, dari Abdullah bin Umar Rodiaulohu, Anhu, beliau berkata, Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan masih di waktu malam. Jadi, silakan kalian makan dan minum sampai kalian mendengar azan Ibnu Umum Maktum. 38. Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami. Ayahku menceritakan kepada kami. Ubaidullah menceritakan kepada kami. Dari Nafi, dari Ibnu Umar Rodiaulohu, Anhu. Beliau berkata, Rasulullah dahulu memiliki dua orang muazzin, Bilal dan Ibnu Umum Maktum seorang yang buta. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan masih di waktu malam. Jadi, silakan kalian makan dan minum sampai Ibnu Umum Maktum mengumandangkan azan. Beliau berkata, jarak antara kedua azan itu hanyalah antara Bilal turun sampai Ibnu Umum Maktum naik. Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami. Ayahku menceritakan kepada kami. Ubaidullah menceritakan kepada kami. Al-Qasim menceritakan kepada kami. Dari Aisyah Rodiaulohu, Anha, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semisal hadit ini, Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami. Abu Usamah menceritakan kepada kami. Dalam riwayat lain, Ishak telah menceritakan kepada kami. Abdah mengabarkan kepada kami. Dalam riwayat lain, Ibnu Musana telah menceritakan kepada kami. Hamad bin Masadah menceritakan kepada kami. Mereka seluruhnya dari Ubaidullah dengan masing-masing dua sanat di atas. Semisal hadit Ibnu Numair, 39, 1093. Zuhair bin Harp telah menceritakan kepada kami. Ismail bin Ibrahim menceritakan kepada kami. Dari Sulaiman Ad Taimi, dari Abu Usman, dari Ibnu Masud Rodiaulohu, Anhu. Beliau mengatakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Janganlah azan Bilal menghalangi salah seorang kalian dari sahurnya, karena dia azan masih di waktu malam. Azan Bilal bertujuan agar orang-orang yang salat malam kembali istirahat sejenak dan agar orang-orang yang masih tidur segera bangun. Beliau juga bersabda, Fajar bukanlah seperti yang orang katakan begini dan begini beliau meletakkan tangannya di bawah lalu menaikkannya. Namun Fajar adalah yang begini beliau merenggangkan jari jemari beliau. Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami. Abu Halid Al-Ahmar menceritakan kepada kami. Dari Sulaiman Ad Taimi, dengan sanat ini, hanya saja beliau bersabda. Sesungguhnya Fajar bukanlah yang dikatakan begini beliau mengumpulkan jari jemarinya kemudian mengarahkannya ke tanah akan tetapi Fajar adalah seperti ini. Beliau meletakkan jari telunjuk di atas jari telunjuk yang lain lalu membentangkan kedua tangannya. 40. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan keabda kami. Mutamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami. Dalam riwayat lain, Ishaq bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami. Jarir dan Mutamir bin Sulaiman mengabarkan kepada kami. Masing-masing keduanya dari Sulaiman Ad Taimi, dengan sanat ini, hadis Mutamir berhenti di sabda beliau, memperingatkan orang yang masih tidur dan agar orang yang sedang salat malam kembali istirahat sejenak. Ishaq mengatakan, Jarir mengatakan di dalam hadisnya, dan tidaklah dikatakan begini. Namun harusnya begini, yakni tentang Fajar yaitu melintang, horizontal, dan tidak menjulang ke atas. 41.1094, Syaiban bin Faruh telah menceritakan kepada kami. Abdul Warids menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Sawada Al-Kushairi, ayahku menceritakan kepada kami. Bahwa beliau mendengar Samurah bin Jundab mengatakan, Aku mendengar Muhammad S.A.W. bersabda, Janganlah salah seorang kalian teperdaya oleh azan Bilaldari, berhenti, makan sahur dan jangan pula, teperdaya, oleh warna putih ini sampai menyebar. 42.Zuhair bin Harp telah menceritakan kepada kami. Ismail bin Ulayah menceritakan kepada kami. Abdullah bin Sawada menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari Samurah bin Jundab Rodiaulohu, Anhu. Beliau mengatakan, Rasulullah S.A.W. bersabda, Janganlah kalian teperdaya, salah sangka, oleh azan Bilal dan oleh warna putih yang menjulang ke atas seperti pilar sampai warna putih tersebut menyebar seperti ini. 43.Abur Rabi Az-Zahrani telah menceritakan kepadaku. Hamad bin Zaid menceritakan kepada kami. Abdullah bin Sawada Al-Qushairi menceritakan kepada kami. Dari ayahnya, dari Samurah bin Judub Rodiaulohu, Anhu, Beliau mengatakan, Rasulullah S.A.W. bersabda, Janganlah azan Bilal membuat kalian salah sangka sehingga berhenti dari makan sahur kalian dan jangan pula, salah sangka dengan warna putih di ufuk yang menjulang seperti ini sampai warna putih itu menyebar seperti ini. Hamad memberi isyarat dengan kedua tangannya, yakni horizontal. 44.Ubaidullah bin Mu'az telah menceritakan kepada kami. Ayahku menceritakan kepada kami. Syubah menceritakan kepada kami dari sawadah. Beliau berkata, Aku mendengar Samurah bin Jundab Rodiaulohu, Anhu. Ketika beliau berkhutbah, beliau menceritakan dari Nabi Solaulohu, Alaihi Wasalam. Bahwa beliau bersabda, Janganlah kalian salah sangka terhadap azan Bilal dan jangan pula, salah sangka terhadap warna putih ini sampai fajar tampak atau beliau berkata, sampai fajar memancar. Ibnul Musana menceritakan hadis tersebut kepada kami. Abu Dawud menceritakan kepada kami. Syubah mengabarkan kepada kami. Sawadah bin Hanzalah Al-Qushyairi mengabarkan kepadaku. Beliau berkata, Aku mendengar Samurah bin Jundab Rodiaulohu, Anhu mengatakan, Rasulullah Solaulohu Alaihi Wasalam bersabda. Lalu beliau menyebutkan ini. 9. Bab Keutamaan Sahur Penekanan disukainya sahur, dan disukai mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. 45.1095 Yahya bin Yahya telah menceritakan kepada kami. Beliau berkata, Hushaim mengabarkan kepada kami, dari Abdul Aziz bin Suhaib, dari Anas. Dalam riwayat lain, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harp telah menceritakan kepada kami. Dari Ibnu Ulayah, dari Abdul Aziz, dari Anas. Dalam riwayat lain, Kutaibah bin Syaib telah menceritakan kepada kami. Abu Awanah menceritakan kepada kami. Dari Katadah dan Abdul Aziz bin Suhaib, dari Anas. Anas. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Sahurlah kalian, karena pada sahur itu ada keberkahan. 46.1096 Kutaibah bin Syaib telah menceritakan kepada kami. Abu Awanah menceritakan kepada kami. Dari Katadah dan Abdul Aziz bin Suhaib, dari Anas. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, Sahurlah kalian, karena ada keberkahan pada makan sahur. Kutaibah bin Syaib telah menceritakan kepada kami. Laits menceritakan kepada kami. Dari Musa bin Ulay, dari ayahnya, dari Abu Khois Maula, Amr Ibnul Es, dari Amr Ibnul Es. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, Pembeda antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Yahya bin Yahya dan Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami. Semuanya dari wakil. Dalam riwayat lain, Abu Tahihar telah menceritakan hadis tersebut kepadaku. Ibnu Wah mengabarkan kepada kami, masing-masing keduanya dari Musa bin Ulay, dengan sanat ini. 47.1097 Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami. Wakil, menceritakan kepada kami. Dari Hisham, dari Katadah, dari Anas, dari Zaid bin Sabit Rodyaulohu Anhu, beliau berkata, kami pernah makan sahur bersama Rasulullah SAW alaihi wa salam lalu kami bangkit salat. Aku berkata, berapa rentang waktu antara keduanya? Beliau menjawab, 50 ayat, Amr'an nakid telah menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Hamam mengabarkan kepada kami. Dalam riwayat lain, Ibnu Musana telah menceritakan kepada kami, Salim bin Nuh menceritakan kepada kami, Umar bin Amir menceritakan kepada kami, masing-masing keduanya dari Katadah, dengan sanat ini. 48.1098 Yahya bin Yahya telah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abu Hazim mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari Sahel bin Satrodiyaulohu Anhu. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Kutaibah telah menceritakan hadit ini kepada kami, Yaakub menceritakan kepada kami. Dalam riwayat lain, Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada ku, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, dari Sufyan, keduanya dari Abu Hazim, dari Sahel bin Satrodiyaulohu Anhu, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semisal hadit itu. 49.1099 Yahya bin Yahya dan Abu Quraib Muhammad Ibn al-Ah menceritakan kepada kami. Keduanya berkata, Abu Muawiyah mengabarkan kepada kami dari Al-Amasih, dari Umarah bin Umair, dari Abu Atiyah. Beliau mengatakan, Aku dan Masruk masuk menemui Aisyah lalu kami katakan, Wahai ibunda orang-orang yang beriman, ada dua orang dari kalangan sahabat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu dari keduanya menyegerakan berbuka dan menyegerakan salat, ada pun yang lain mengakhirkan berbuka dan mengakhirkan salat. Aisyah berkata, Siapa di antara keduanya yang menyegerakan berbuka dan menyegerakan salat? Abu Atiyah berkata, Kami katakan, Abdullah, yakni Ibnu Masud Aisyah berkata, Seperti itulah yang dahulu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Quraib menambahkan, Orang yang lain adalah Abu Musa. 50. Abu Quraib telah menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Zaidah mengabarkan kepada kami, Dari Al-Amasih, Dari Umarah, Dari Abu Atiyah, Beliau berkata, Aku dan Masruk masuk bertemu Aisyah Rodiaullohu, Anha. Masruk berkata kepada Aisyah, Ada dua orang dari sahabat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Masing-masing keduanya tidaklah lemah dari melakukan kebaikan. Salah satu keduanya menyegerakan salat maghrib dan berbuka sedangkan yang lain mengakhirkan salat maghrib dan berbuka. Aisyah berkata, Aisyah berkata, Siapa yang menyegerakan salat maghrib dan berbuka? Masruk berkata, Abdullah, Aisyah berkata, Demikianlah yang dahulu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 10. Bab penjelasan waktu selesainya puasa dan keluarnya waktu siang. 51. 1100 Yahya bin Yahya, Abu Quraib, dan Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami. Mereka bersepakat dalam redaksi hadis ini. Yahya berkata, Abu Muawiyah mengabarkan kepada kami. Ibnu Numair berkata, Ayahku menceritakan kepada kami. Abu Quraib berkata, Abu Usamah menceritakan kepada kami, Semuanya dari Hisham bin Urwah, Dari ayahnya, Dari Ashim bin Umar, Dari Umar Rodiaullohu Anhu. Beliau berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Apabila malam telah datang, Siang telah pergi, Dan matahari telah tenggelam, Maka orang yang berpuasa benar-benar boleh berbuka. Ibnu Numair tidak menyebutkan. Fakot 52, 1101, Yahya bin Yahya telah menceritakan kepada kami. Hushaim mengabarkan kepada kami, Dari Abu Ishaq Asis Syaibani, Dari Abdullah bin Abu Awfah Rodiaullohu Anhu. Beliau berkata, Kami pernah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam suatu perjalanan di bulan Ramadan. Ketika matahari telah tidak terlihat, Beliau bersabda, Wahai Polan, Berhentilah dan siapkan minum untuk kami. Orang itu berkata, Wahai Rasulullah, Sesungguhnya ini masih siang. Beliau bersabda, Berhentilah dan siapkan minum untuk kami. Abdullah berkata, Orang itu pun berhenti dan menyiapkan minum. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi dan minum. Kemudian beliau bersabda, Sambil memberi isyarat dengan tangannya, Apabila matahari telah tidak terlihat dari sini dan malam telah datang dari arah sini, Maka orang yang berpuasa boleh berbuka. 53. Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami, Ali bin Musir dan Abad Ibnu'l Awam menceritakan kepada kami, Dari Asis Syaibani, Dari Ibnu Abu Awfarodiyahullohu Anhu, Beliau berkata, Kami pernah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan. Ketika matahari telah tenggelam, Beliau berkata kepada seseorang, Berhentilah dan siapkan minum untuk kami. Orang itu berkata, Wahai Rasulullah, Andai engkau lebih sore. Beliau bersabda, Berhentilah dan siapkan minum untuk kami. Orang itu berkata, Sesungguhnya ini masih siang, Lalu dia pun turun dan menyiapkan minum untuk beliau, Kemudian beliau minum. Lalu beliau bersabda, Apabila kalian telah melihat malam sudah datang dari arah sini, Beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke arah timur, Maka orang yang berpuasa boleh berbuka. Abu Kamil telah menceritakan kepada kami, Abdul Wahid menceritakan kepada kami, Sulaiman Asis Syaibani menceritakan kepada kami, Beliau berkata, Aku mendengar Abdullah bin Abu Awfarodiyahullohu Anhu berkata, Kami menempuh perjalanan bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wa salam dalam keadaan beliau puasa. Ketika matahari telah tenggelam, Beliau bersabda, Wahai Polan, Berhentilah dan siapkan minum untuk kami, Semisal hadis Ibnu Musir dan Abad Ibnu Awam. 54, Ibnu Abu Umar telah menceritakan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami, Dalam riwayat lain, Ishaq telah menceritakan kepada kami, Jarir mengabarkan kepada kami. Masing-masing keduanya dari Asis Syaibani, Dari Ibnu Abu Awfa, Dalam riwayat lain, Ubaidullah bin Mu'as telah menceritakan kepada kami, Ayahku menceritakan kepada kami. Dalam riwayat lain, Ibnu Musana telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Jafar menceritakan kepada kami, Keduanya mengatakan, Su'bah menceritakan kepada kami, Dari Asis Syaibani, Dari Ibnu Abu Awfarodiyahullohu Anhu, Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Semakna hadis Ibnu Musir, Abad, Dan Abdul Wahid, Namun tidak ada di hadis salah seorangpun dari mereka, Di bulan Ramadan, Tidak pula sabda beliau, Dan malam telah datang dari arah sini, Kecuali di dalam riwayat Hushaim saja. Bersambung ke bagian dua, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!